Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service all smartphone pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan kasus Vivo Y12 yang kasusnya mati lampu atau HPnya hidup tapi tidak ada gambar atau tidak ada lampunya dikarenakan katanya sih HPnya kena air jadi saya putuskan untuk membuka kalengnya ini hati-hati ketika membuka kaleng ini lumayan kalau kita enggak pelan-pelan bisa berisiko fatal karena komponennya itu sangat rapat dan ininya sangat kuat jadi saya membongkarnya menggunakan blower quick 2008 panasnya 385 380 anginnya 70 Alhamdulillah ini aman tanpa cacat sedikitpun dan setelah saya cek di bagian IC lampu sini terdapat korosi atau bekas air setelah itu saya cek cek ternyata di bagian lilitan ini bermasalah ini lilitan bermasalah sebelah sini ya mohon maaf kalau kurang jelas lainnya insyaallah aman di bagian IC lampu juga aman jadi saya putuskan untuk menggantinya lilitan ini bisa diambil dari bangkain Xiaomi atau apapun lah Redmi 5A Redmi Note 5A Redmi 4A segala macem yang penting sama Insyaallah nanti ada hasilnya dan setelah saya coba menggantinya ini saya ukur lagi aman setelah itu coba dihidupkan nah Alhamdulillah seperti itu keluar gambarnya cahayanya sudah keluar jadi permasalahannya hanya dililitan cuman menurut saya kasus sama belum tentu penyelesaian pun sama tapi kalau untuk bagian lampu emang di daerah sini ya perlu diingat jadi kalau ada bekasus langsung dibungkan bagian sini aja Insyaallah nanti kalau sampai permasalahan permasalahannya dililitan di IC lampu atau sebagainya Insyaallah akan don kalau kita mengukur satu persatu atau diteliti dulu biar enggak salah fitnah seperti itu ada sandinya ini ada sandinya jadi aman coba saya matikan lampu terlebih dahulu biar jelas itu ya ada sandinya mungkin hanya itu sih tutorial sederhana dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mendapatkan kasus serupa semoga bisa membantu setidaknya bisa menganalisanya kita tidak lebih banyak langsung lari ke sini cukup sekian kurang lebih saya memaaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh